Nah, Sui X11 ini memiliki beberapa ventilasi guys, diantaranya ada di bagian... Halo guys, balik lagi bareng gue Rian Kali ini gue mau review sebuah helm lagi guys Helmnya ya bisa dibilang sih, ini helm yang lumayan jadul ya Oke, langsung aja, ini dia helmnya Tadaaa Oke, jadi helmnya ini dari brand Jepang juga guys Sui tipe X11 Terus, yang pertama gue mau bahas dari motif dulu Ini tuh motifnya Yukio Kagayama Ini motif yang dipakai sama si Kagayama itu pada saat dia balap di ajang WSBK tahun 2007 Berarti bareng sama yang Nori Yukihaga guys Yang pernah gue review juga helmnya Oke, itu sedikit cerita tentang motifnya Lalu, Sui X11 ini diproduksi kalau nggak salah ya Tahun 2002 dan berakhir di 2007 Jadi, pas ini yang terakhir Eh, ada yang satu lagi yang Kagayama yang keduanya guys Ininya sama, agak mirip sih Cuma yang sebelah sininya kayak ada pedang terus Tameng gitu lah, nanti gue tampilin deh Seperti itu, karena pas tahun 2008-nya muncul X12 Seperti itu guys Oke Mari, selanjutnya kita bahas dari eksterior dulu Nah, Sui X11 ini memiliki beberapa ventilasi guys Di antaranya ada di bagian mulut Nah, sebelah sini Yang cuma bisa tutup sama buka aja guys Cara tutup sama bukanya sih digeser gini Itu, lalu Di bagian dalamnya ada ventilasi juga Di sini Innya di sini Lalu outnya di dalam guys Kelihatan nggak sih? Wait, wait, gimana nih? Nah, ini Itu tuh Itu Ventilasinya Lalu Di bagian jidat ada lagi Dua Sama sih, ini sistem geser Lalu di atasnya Ada dua juga Ini sama sih, sistem geser juga Lalu Selanjutnya di bagian belakang Ini ada berapa ya? Ini ada Satu, dua, tiga, empat guys Empat tahapan Itu, ini lubang exhaust-nya Dan di bagian bawahnya ada juga guys Eh, kelihatan nggak sih? Nah ini Ini sama ini Dan yang terakhir Di bagian sini Lubang exhaust Yup Oke, lalu Oh iya, di sini ada Sedikit Kayak apa ya? Ini kayak wing gitu lah Wing minimalis Itu guys Itu dari Bagian Eksteriornya Oh iya, gue lupa bahas soal visornya guys Visornya ini Cukup Apa ya? Cukup Bisa dibilang susah untuk dapetin yang Smoke flatnya guys Ini dark non flat sih Yup Ini dark non flat Dan Visor Sui X11 ini cukup unik guys Kenapa? Karena Ada beberapa Visor yang Warnanya tuh cukup unik guys Ada yang warna kuning Terus Eh, merah ada nggak ya? Yang pernah gue lihat sih Yang kuning Terus Ada yang Tint Jadi kayak gradasi gitu Atasnya Gelap Sedangkan bawahnya Clear guys Tuh, itu Salah satu Keunikan visor Dari X11 itu Lalu Di sini ada Visor lock Mekanismenya Cuman Naik turun Untuk nguncinya Tuh Selanjutnya Ini Apa ya? Kode Visornya Ini apa ya? Kelihatan CX1V Ya Itu Itu Lalu Selanjutnya Apa ya? Mungkin bagian innernya Kali ya? Bagian Interiornya Interiornya Si Ciri khas Gini guys Kelihatan ya? Nah ini Si IPS Si IPS nya Dilapiskan sama Kain mesh Bukan disini Ya kain itulah Gitu Lalu Dilapiskan lagi Sama busa Kalau Kalau Arai kan Dari Si PP nya Langsung Busa Tebel gitu Guys Itu Dalemnya Nggak kelihatan Kayaknya Sari Sari Ya guys Nggak kelihatan BTW BTW Ini Snell 2000 Cukup tuh ya Snell 2000 Kalau yang arai kemarin kan Snell nya 2005 Oke Apa lagi ya Selanjutnya Oh iya Selanjutnya Kekurangan si helm ini tuh Berada di Interior guys Jadi si interiornya Si crownpadnya Busanya itu Kalau bawaan Suka Brudul guys Makanya Banyak yang Di repair Gitu BTW ini Sudah di repair Dan Sudah enak Kekurangan Yang kedua Itu Ada di Bagian Kulit Ini Rata-rata Kalau Sui ya Ininya Suka Brudul guys Tuh Ini juga Kayaknya Udah Kerut-kerut Gitu guys Itu Banyak yang Udah di repair Tapi ini Masih ori Tuh Masih ori Guys Ini Size-nya Size S Fit M Dan Nggak masuk Di Kepala Gue Guys Waktu itu Masuk Cuman Dipaksain Malah sakit Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Review Helm Sui X11 Dari Motif Yukio Kagayama Kalau Misalkan Ada yang Mau Ditanyakan Mau Menambahkan Ataupun Mau Mengkoreksi Monggo Tulis di Kolom Comment Nanti Gue Jawab Oke Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Thanks For Watching And Have Next Bye Bye